Halo assalamualaikum sobat Viko Saffiko dimanapun Anda berada Oke kali ini aku ada di showroom Lenny motor kediri nih Mas Bro Nah aku akan penuhi request dari sampean-sampean semua ya kemarin ada yang minta update in harga dibawah 10 juta Mas Bro Oke siap nah ini aku sudah ada di Lenny motor Mas Bro sekarang aku mau update simak sampai akhir ya Mas Bro biar enggak gagal fokus atau salah waham tentang harganya ya kali ini harganya sedikit menurun ya di sini Oke kita mulai dari Jupiter dulu ya Mas Bro itu dia Jupiter nya Oke ini ada dua Jupiter Mx ya Mas Bro ini ya di harganya harganya itu dibawah 10 juta nah nah sebelah kiri nah sebelah kiri ada Jupiter Mx nah itu tahun 2011 ya Mas Bro ini dibanderol dengan 7 juta setengah nego tentunya Mas Bro ya Nah oke dan disebelah kanan Jupiter Mx New 2013 ya itu harganya selisih 1 juta itu 8 juta setengah dan tentunya bisa nego Mas Mas Bro Oke untuk fisik sendiri masih lumayan bagus cat masih ori ya dan untuk spion juga masih original semua ini dua-duanya ini dan untuk bannya sendiri ini kalau yang ini masih lumayan tebel ya Mas Bro sedangkan yang untuk Jupiter yang berbu 10 2011 nya itu agak sedikit tipis tapi juga masih lebih bagus ya Nah maksudnya itu lebih bagus yang ini gitu loh Mas Nah dan buat teman-teman yang mau datang aja ke sini ya yang mau survei langsung bisa datang di Lenny motor lokasi di Kediri ya dan nanti kalau teman-teman bingung lokasinya searching aja di map Lenny motor Kediri pasti muncul ya Mas Bro oke dan untuk harganya itu bisa naik turun ya tapi ini kok kelihatannya turun Mas Bro edisi PPKM oke kita lanjutin aja nggak bisa lama-lama nih sebelahnya ada Vega Mas Bro ini Vega RR ya ini double R nah itu ya Vega double R ini tahunnya itu 2014 dibanderol dengan 6.800.000 nah 6.800.000 bisa nego ya Mas Bro dan untuk surat-surat lengkap ya Mas Bro lengkap semua ya Nah ini untuk sepedanya masih bagus yang ini versinya itu pakai jari-jari ya untuk sepedanya dia jalan sepedanya ini 27.000 ya Mas Bro Oh ya untuk Jupiter yang tadi ya Nah ini untuk MX ini tadi yang 2011 ini jalannya 47.000 ya Mas Bro nah dan yang untuk 2013 itu 39.000 nah KCMS ID Mas Bro monggo silahkan datang ke sini oke lanjut aja nah ini sebelahnya ada Aerox 125 ya Mas Bro nah ini dia tangnya masih pakai fatbar atau tang telanjang ya setiap telanjang gitu ya Aerox lama ini hidup juga ya tapi ini kondisinya seperti ini Mas Bro lumayan bagus lah lumayan bagus lah masih original semua untuk banyak kayak gini nah ini masih lumayan lah lumayan tebel nah tapi ini mau hair ya Mas ini hair plat waktunya hair plat ya dan ini dibanderol dengan 9.700.000 ya Mas Bro nah itu bisa nego negoin aja dan ini tahunnya tahunnya 2016 untuk sepedanya kita lihat nah ini 70.000 Widih dah banyak Mas Bro kewesakeh melakuknya Mas Bro melakuknya weswakeh untuk kan belakang masih bagus jos gandos dan kondisi fisiknya ini seperti ini ya lumayan lah ya mulus lah bisa dikatakan mulus oke dan di sebelahnya lagi ini ada Mio Mas Bro ini Mio 2011 nah ini warna merah komplit ini nah ini waktunya hair ya soalnya platnya udah bulan 7 2021 ini hair plat ya Mas Bro waktunya hair plat dan ini dibanderol dengan 58 nah itu bisa nego ya negoin aja Mas Bro untuk kondisi fisiknya bisa saman lihat ya kayak gini ya rumayan masih mulus karena rajin diserbeti biar ginclong terus ya Mas Bro nah ini kita lihat sepedanya sekitar wah 53.000 udah banyak ya Mas Bro ya soalnya kan ya motor tahun lama ya dan oke kita lanjut cari ke motor spot 150 ya Mas Bro coba kita cari harga dibawah 10 juta mana ini oh ada dua unit Mas Bro nah ini bisa saman lihat kayak gini kondisinya ya 9 juta 300 Mas Bro untuk sepedonya bentar-bentar nah nggak kelihatan ya Mas Bro tapi ini saya kelihatan kalau di kamera nggak kelihatan ini jalannya 52.000 ya Mas Bro untuk vision ini ya Vision all oke dan sebelahnya lagi ada Vision Movistar tapi ini harganya masih di atas 10 juta Mas Bro kemarin ada yang request ya tapi belum saya turuti nanti di next video akan saya review untuk harga Movistar ini ya oke lanjut cari yang dibawah 10 juta Mas Bro nah ini ketemu Mas Bro ini ada unit Mega Pro nah ada dua unit tapi tapi yang dibawah 10 juta itu yang ini ya eh kalau dibuka 10 juta ini harganya itu 10 juta Mas Bro ya 10 juta ini 10 juta bisa negur dikit ya atau bisa sampai antanyakan langsung ke sini Mas Bro untuk cek barangnya ya Mas Bro nah ini mau hair plat soalnya ya nih di bulan 7 2021 ya udah mau lewat ya ini mau ganti plat dan ini ya Hai uniknya seperti ini Mas Bro MP Monoshock tahun 2011 nah dibanderol 10 juta ya untuk banyak agak tipis ya Mas Bro nah Alex CW kayak gini sepedonya kita lihat jalan berapa untuk sepedu kayak gini Mas Bro jalan 78 Rp8.000 waduh ini sudah banyak ini Mas Bro ya matikan dulu kita tengok ban belakang wah masih tebel lah lumayan masih tebel lah Oke itu dia tadi ya Mas Bro harga-harga terupdate dan untuk saat ini harga dipola di bawah 10 juta Mas Bro ya ini ada Spot 150 CC ya di depan ada Spot 2,5 CC di sini ada CP150R dan di sini ada Vision Movistar ini akan saya upload di next content ya Mas Bro Oke makanya teman-teman ikutin terus video-video terupdate dari saya Mas Bro dan jangan lupa tinggalkan jejak dan angkat jempolnya jempol keatas Mas Bro ya kalau jangan jempol kebawah biar saya tambah semangat lagi bikin konten ya Mas Bro tentunya di Mokas dan di review motor terbaru ya Mas Bro oke gini dulu aja video dari saya sampai ketemu sampai jumpa lagi di next video ya Mas Bro sampai jumpa terima kasih Dan sampai jumpa terima kasih